Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana dalam keadaan apapun beliau tetap rajin beribadah dan juga semangat beribadah dan juga sabar ikhlas dalam menerima ujian Allah subhanahu wa ta'ala Untuk yang selanjutnya kita akan lanjutkan ke kisah Nabi selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam Kalian simak bukunya di buku paket halaman 66 Nabi Musa alaihissalam siapa Nabi Musa? Nabi Musa adalah seorang Nabi yang mana lahir di pada zaman kesombongan salah satu raja yang bernama Fir'aun atau Ramses kedua Nama aslinya adalah Al-Walid ibn Mus'ab Dia terkenal karena kekejaman dan kezalimannya bahkan sempat mengaku sebagai Tuhan Suatu hari Fir'aun ini bermimpi yang mana mimpinya itu diceritakan dalam buku ini Bermimpi seakan-akan ada api yang dasyat dari Baitul Magdis sampai ke negeri Mesir Api itu melahap semua bangunan rumah gedung istana Fir'aun kecuali rumah milik Bani Israel Nah dari mimpi itu Fir'aun kemudian ketakutan Apa yang terjadi dari mimpiku kok mengerikan sekali Nah kemudian dari cerita itu dia mengumpulkan ahli nujumnya Ahli nujum itu ahli peramal penyihir-penyihir semua dikumpulkan Untuk apa? Untuk menyimpulkan mimpinya Nah ini ada kesimpulan dari mereka ahli nujumnya Bahwasannya akan ada anak yang lahir dari Bani Israel Laki-laki itu lahir pada masa engkau berkuasa Kemudian akan menghancurkan penduduk Mesir Laki-laki itu menumbangkan rezim Fir'aun Laki-laki akan membawa agama Tauhid untuk menggantikan agama Fir'aun Otomatis setelah mendengar hal itu Fir'aun semakin ketakutan Dan akhirnya dia memberikan perintah atau membuat undang-undang baru Ketika saat itu pada tentaranya Kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel Maka harus dibunuh Nah seketika itu pada tahun itu semua bayi-bayi yang laki-laki dibunuh Oleh tentara Raja Fir'aun Nah salah satu ibu yang bernama Yukabat Ibunya Nabi Musa Ini kemudian melahirkan sebelum diketahui oleh tentara dari Fir'aun Ini kemudian ibu Nabi Musa ini semacam mendapatkan wahyu Atau mendapat isyarat dari Allah untuk menghanyutkan putranya Dengan peti kemudian dihanyutkan di sebuah sungai yang bernama Sungai Nil Setelah dihanyutkan ke Sungai Nil Ini ditemu atau didapatkan peti itu oleh istri Fir'aun yang bernama Asia Dan dayang-dayangnya Kemudian tahu ada kotak yang berjalan di sungai kemudian dipinggirkan dan dibuka Dan ternyata isinya adalah bayi yang sangat lucu Yaitu Nabi Musa alaih salam Akhirnya Asia ini berkeinginan untuk mengasuhnya Wah ada anak yang lucu, unyu Akhirnya apa? Dibawalah ke kerajaan dan akhirnya di asuh Sambil dia meminta izin sama Fir'aun Awalnya Fir'aun tidak mau Itu anak laki-laki harus dibunuh Tetapi karena istrinya meminta dan dia bersih keras untuk merawat Musa ini Akhirnya Fir'aun dulu dan memperbolehkan untuk Nabi Musa dirawat disitu Nah kemudian yang namanya bayi pasti butuh air susu Nah ketika itu Nabi Musa yang masih kecil menangis minta air susu Semua dayang-dayangnya ada istana itu air susunya tidak mau Nabi Musa tidak mau minum Akhirnya buat sayembara Siapa yang bisa menyusui anak ini akan aku angkat untuk menjadi ibu susuannya Akhirnya apa? Semua daftar masyarakatnya Nah salah satunya takdir Allah adalah ibunya sendiri yang menyusui Nabi Musa Kemudian ketika Nabi Musa berumur 18 tahun Nabi Musa melihat ada dua orang sedang berkelahi Yaitu dari Bani Israel dan keturunan Kipti Ini yang kemudian keturunan Kipti itu keturunan Fir'aun Pada saat itu orang Kipti yang bersalah Sehingga Nabi Musa membela Bani Israel Nah ketika merenai atau memisahkan daripada hal itu Tanpa sengaja ya dalam tanda kutip ini ada yang mengatakan tanpa sengaja Itu Nabi Musa memukul ya memukul dari orang Kipti tersebut Dan akhirnya ketika satu pukulan saja orang Kipti itu meninggal Mendengar hal itu Habis melakukan hal yang tidak sengaja atau di luar dugaan itu Nabi Musa memohon ampun kepada Allah SWT Atas kesalahannya Allah mengampuni Tetapi dengan hal itu karena keturunan Kipti itu adalah keturunan Fir'aun Akhirnya Fir'aun marah dan akhirnya mengejar Nabi Musa untuk membunuhnya Nah ketika saat itu Nabi Musa kemudian meninggalkan kota Mesir Dan menuju ke negeri Madian Di sana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Su'aib Dengan ceritanya ketika saat itu sedang ada di padang Seperti padang pasir ada banyak yang orang mengembala Itu ada seperti ada dua perempuan yang membawa gembalaannya Dia itu mau ambil air tapi seperti malu-malu karena disitu banyak laki-laki semua Akhirnya Nabi Musa mendekati perempuan itu dan bertanya Kenapa kok tidak mengambil air Dia perempuan dua itu merasa malu Merasa malu Dan akhirnya Nabi Musa menolongnya untuk mengambilkan air dan diberikan minum untuk ternak-ternaknya Nah setelah sampai di rumah perempuan itu bercerita Nah ternyata perempuan itu adalah anak Nabi Su'aib Kemudian cerita sama Nabi Su'aib ayahnya itu Nabi Su'aib tahu kalau itu adalah mungkin Nabi Musa Dan akhirnya Nabi Musa singgah atau diminta untuk datang ke rumah Nabi Su'aib Dan ketemu Nabi Su'aib dan akhirnya Nabi Musa pun juga dinikahkan dengan salah satu dari putri Nabi Su'aib Di sana sampai 10 tahun ya 10 tahun di rumahnya Nabi Su'aib atau dimadian Nah kemudian kembali lagi ke Mesir untuk berdakwah Nabi Musa menerima wahyu Di tengah perjalanan menuju Mesir Tepatnya di Bukit Tursina Nabi Musa menerima wahyu Melihat cahaya yang dasar di Bukit Tursina Tubuh Nabi Musa mengigil ketakutan pada saat itu Menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam Yaitu berupa kitab Taurat Dan Nabi Musa juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mujizat Salah satu mujizatnya adalah Nabi Musa ini ditemani oleh Nabi Harun Menemui Nabi Musa Menemui Fir'aun Ditemani oleh Nabi Harun menemui Fir'aun Kemudian apa menyampaikan risalah Allah Tetapi Fir'aun ini malah mengajaknya untuk Nabi Musa menunjukkan mujizatnya Tetapi Fir'aun ini menyangkanya itu adalah Sihir dan semua ahli-ahli sihir yang dimiliki oleh Fir'aun Dikeluarkan semua Dan mereka melemparkan tongkat-tongkatnya menjadi Ular-ular yang kecil Tetapi Nabi Musa ketika saat itu Melemparkan tongkatnya dengan izin Allah Mujizatnya menjadi ular yang besar Memakan ular-ular yang kecil Ini mirip daripada ahli-ahli sihir Raja Fir'aun Dan kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya Nah seketika itu seluruh dari ahli sihir itu menyadari Kalau itu bukan sihir Karena apa luar biasa Sihir mana yang bisa seperti itu Itu bukan sihir Itu mujizat Maka dari itu Kemudian apa Para ahli sihir ini mereka semua sebenarnya Mau beriman kepada Nabi Musa Ini benar-benar Nabi ini Tetapi Fir'aun mengancamnya Kalau kalian beriman Mereka kalian akan aku bunuh semua Itu kata Raja Fir'aun pada saat itu Nah dengan hal itu Kemudian apa Nabi Musa singkat ceritanya Kemudian dikejar oleh rombongan daripada Raja Fir'aun Sampai di sebuah tepi daripada Laut Merah Ketika itu Nabi Musa dan bala tentara Fir'aun banyak sekali Dan lain sebagainya Dan Nabi Musa dengan pengikutnya Dengan izin Allah Dengan mujizat Allah Ketika tongkatnya Allah memberikan isarah untuk mengetukkan tongkatnya Ke pantai Maka terbelahlah laut Lautan Dan kemudian Nabi Musa dan seluruh pengikutnya Melewati daripada Laut itu Sampai di ujung laut Sudah berada di daratan Kemudian Allah mengisarahkan Untuk mengetuk kedua kalinya Dan ketika diketuk kedua kalinya Ketika saat itu Raja Fir'aun dan seluruh barat tentaranya Masih berada di tengah laut Dan kemudian akhirnya apa Mereka semua tenggelam di tengah laut Dan akhirnya mati Fir'aun Itu singkat cerita seperti itu Itulah akhir kisah dari seorang yang merasa sombong Kepada Allah Mereka mengaku sebagai Tuhan Dan akhirnya mati tenggelam di laut Dan jasadnya sampai sekarang itu masih ada Kutuh Di kalau tidak salah di museum Turki Kalau kalian mungkin punya kesempatan besok Umroh atau apa Kesempatan ke daerah Turki Kalian lihat di museum itu Mister dengar infonya Ada jasadnya ada tubuhnya Fir'aun disana Kalian bisa lihat Atau kalian bisa lihat di youtube Tinggal ditulis saja Jasad Fir'aun Atau Ramses 2 Nanti akan keluar Coba kalau kalian penasaran Bisa lihat di youtube dulu Nah kemudian apa yang kita telah adani Dari Nabi Musa Yang kita telah adani adalah Nabi Musa ini pemberani Dan tidak mudah putus asa Demi menegakkan kebenaran Nabi Musa berani menentang gedha liman Nah kita sebagai seorang pelajar Maka harus berani karena benar Takut karena salah Jadi kita harus bersikap seperti itu Jadi kalau kita benar kita harus berani Tapi kita salah Kita perlu mengetahui Kalau kita salah kita harus minta maaf Atau kita tidak Kemudian menyombongkan Kesalahan kita tersebut Nah itu Nabi Musa Kita lanjut langsung ya Ke Nabi Harun AS Kalian buka halaman 71 Nah Nabi Harun ini sebenarnya adalah Kakak dari Nabi Musa Nabi Musa punya kakak Namanya Nabi Harun Nah disini diceritakan Dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa Jadi ini kakak kandungnya Namanya Harun bin Imran Bin Kois bin Lawi bin Yaakob bin Isaac bin Ibrahim Nabi Harun diangkat menjadi Nabi Untuk membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel Ke jalan yang benar Nah kenapa kok Nabi Musa perlu bantuan dari Nabi Harun Karena Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Harun Lebih fasih dalam menyampaikan Risalah dan juga pandai untuk menyampaikan dakwah Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Agar mengangkat kakaknya Nabi Harun Untuk menjadi Nabi bersama Nabi Musa AS Nah kemudian Dalam mengembang tugas sebagai utusan Allah Kemudian setelah berjuang menghadapi Fir'aun Setelah selesai ya Fir'aun sudah mati Kemudian apa Ini Nabi Musa Akan menerima wahyu dari Allah SWT Yaitu ke Bukit Tursina Ke Bukit Tursina Untuk menerima kitab Taurat Nah ketika saat itu Nabi Musa ke Bukit Tursina itu selama 40 hari Nabi Musa titip umatnya Atau umat bersama itu Kepada Nabi Harun Tetapi apa Ketika 40 hari kembali Nabi Musa ini kaget melihat keadaan umatnya Yang mana mereka banyak yang melakukan kemusyrikan Yang mana ada beberapa dari mereka Karena terpengaruh dari salah satu penyihir Yang bernama Samiri Itu menyembah patung sapi emas Patung sapi emas itu dibikin bisa berbicara Dibikin bisa pokoknya orang itu Lihatnya wah gitu Akhirnya mereka tergoda Dan akhirnya menyembah patung sapi itu Nah kemudian melihat hal itu Sempat Nabi Musa ini merasa Sedikit agak ada perselisian dengan Nabi Harun Tetapi Nabi Harun juga sudah mengatakan Bahwasannya memang umat itu Sudah saya sampaikan perbuatan itu adalah Perbuatan yang sirik Perbuatan yang buruk Maka umatnya tetap saja ada yang seperti itu Tapi juga ada beberapa yang masih taat Nah melihat hal itu Kemudian Nabi Musa mencari Samiri Samiri juga muridnya sebenarnya Dicari Samiri itu Mana Akhirnya ketemu Samiri Disampaikan untuk bertepat pada Allah Tapi mereka banyak yang membangkang Dan lain sebagainya Akhirnya patungnya diambil Nabi Musa Dan dihancurkan Dibuang ke Laut Merah Dengan hal itu Kemudian apa Setelah kepergian Samiri dan para pengikutnya Nabi Musa AS Nabi Harun saling bekerjasama Memimpin Bani Israel Jadi mereka patung anak lembu itu dibuang Habis itu Samiri dan para pengikutnya pergi Kemudian Nabi Musa Dan memimpin Bani Israel Dengan Nabi Harun AS Dipimpin diarahkan mengikuti syariat Allah Sepertinya dalam kitab Taurat Apa yang kita telah adani dari kisah Nabi Harun Nabi Harun itu adalah Nabi yang fasih dalam berbicara Jadi kalau kita berbicara Usahakan bicara yang baik dan jelas dan bagus ya Kenapa? Karena salah bicara Akan menimbulkan Suatu respon terhadap orang lain yang luar biasa Maka kita harus hati-hati dalam berbicara Menyampaikan sesuatu Ya harus dipikir dulu kalau ngomong ya Walaupun nyatanya itu bercanda Tapi nanti kalau bercandanya tidak tepat pada saatnya Itu bisa menjadikan orang lain sakit hati Seperti itu ya Apalagi yang dapat kita telah adani dari Nabi Harun Yaitu tadi Senantiasa menyampaikan kebenaran Apapun yang terjadi Kebenaran harus disampaikan Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran Itu ya Untuk Nabi Harun dan Nabi Musa AS Kemudian halaman 74 Masih ada Nabi Zulkifli Dan kemudian halaman 77 Masih ada kisah dari Nabi Muhammad SAW Maka untuk tugas kalian pada minggu depan Adalah meringkas dari kisah Nabi Zulkifli Dan Nabi Muhammad SAW Kalian tulis poin-poin pentingnya saja Yang kira-kira menurut kalian itu perlu kalian catat Nanti bisa kalian salin di buku tulis Poin yang penting saja Jangan semuanya ditulis Tetapi yang penting yang perlu Dicatat atau menjadi poin-poin dari kisah tersebut Nanti setelah kalian tulis poin-poinnya Kalian kirimkan kepada Mr. VIA WA saja Nanti Mr. akan langsung cek Dan mungkin Mr. akan berikan respon Kalau memang itu perlu Mr. respon Untuk ringkasan kalian Itu saja ya Untuk tugas kalian pada minggu ini Persiapan untuk minggu-minggu ke depan Mungkin kita hanya bertemu beberapa minggu lagi Dan kita sudah akan tes Jadi perlu persiapan kalian Seperti itu ya Mungkin itu saja yang dapat Mr. sampaikan Kurang dan lebihnya Mr. mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye